Halo selamat datang kembali di otosultan buat video sekarang gua akan membahas blog lagi untuk video sekarang ini bagi para blogger yang males sama seperti gua gue update males tiap hari buka WordPress harus update tiap hari nah disini gua akan memberikan cara untuk auto-post schedule di WordPress jadi saat lo sudah mempunyai banyak postingan lu bisa jadwalkan postingan itu setiap harinya akan memposting berapa postingan misalnya lu sehari mau posting dua artikel ataupun tiga artikel ataupun satu artikel aja setiap harinya ada postingan Oke kita langsung ke dalam inti videonya pertama kita masuk ke dalam WordPress nah disini gua memberi contoh untuk lima artikel ya di sini karena biaya tidak terlalu banyak Oke kita install terlebih terlebih dahulu untuk install plugin nih dan WP MT schedule ini bisa posting backdate ke belakang ke belakang hari sebelumnya misalkan bulan sebelumnya lu mau posting di tanggal 26 Februari lu bisa melakukan itu kan sekarang belum setel September nanti tanggal 28 Februari lu bisa posting di tanggal segitu Oke di bulan segitu masyarakat di bulan Februari kita add new kita upload bagian smile nih install eh udah ada ya seri nanti yang belum ada tinggal klik-klik install aja kita masuk udah ada nanti untuk bagiannya ada di pos langsung masuk ke WPMT schedule nih tapi lu harus mempunyai postingan dalam draft draft jangan udah dipublis harus ada di draft oke nih jadwal sekarang tanggal berapa sih tanggal 26 ya 26 jam gua mudah menuju Amerika 6 eh aduh kita akan mulai postingan dari tanggal 25 ini pos interval kita gunakan 24-0 jadi sehari satu postingan ini kita langsung jadwalkan ntar nih udah masuk dalam publis ada schedule nanti di tanggal 27 akan posting 1281 291 nah nanti anaknya di satu mempunyai draft misalkan 100 postingan maka lu bisa update 100 hari kedepan jadi sehari lu bisa posting satu artikel Oke jadi lu tinggal tidur enak santai tidak nggak usah capek-capek buka WordPress update artikel stok artikel yang banyak Oke nah disini ini pun kita bisa posting backdate ke bulan lalu bulan sebelumnya misalkan bulan September lu bisa posting di bulan Februari lu bisa melakukan itu oke gua bakal memberi contohnya nih contoh gua akan hapus dulu terus nih udah masuk terus udah masuk sampah kita masuk ke ester kita masuk ke WP MT schedule eh kita akan posting di tanggal 25 bulan 8 selama bulan 9 ya nih bulan 8 2022 kita kasih posting terpal 2400 deh jadwalkan sekarang kita cek nih bulan 8 nih oh bulan 8 publis sehari sehari 1 oke bisa lihat ini mulai tar gua akan lihat sih deh eh posting di tanggal 25 Agustus 26 Agustus 27 Agustus 28 Agustus 29 Agustus nah sekarang sedangkan bulan Februari lu mau posting di 2021 2021 bisa ataupun di tahun 2019 tuh bisa oke jadi ini bisa berfungsi untuk posting backdate ataupun posting schedule kedepan Oke misalkan lu punya 100 artikel yang sudah gue bilang itu punya 100 artikel tuh posting sehari satu maka dari itu lu nggak usah buka WordPress lu bisa tidur tiap hari nggak usah buka-buka WordPress lagi Oke terima kasih untuk video sekarang mungkin sampai disini semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk di like dan di subscribe jadi share komen-komen guys lu mau request apa nanti gua untuk kabulin Oke terima kasih